Maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Presiden Joko Widodo mencabut larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan crude palm oil. Sebelumnya Presiden menutup sementara keran ekspor minyak goreng sejak 28 April untuk mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng di Indonesia. Keputusan ini diumumkan Joko Widodo melalui keterangan pers Kamis 19 Mei 2022 di Istana Negara Jakarta. Joko Widodo menyampaikan keputusan mencabut larangan ekspor produk minyak sawit dilakukan karena pasokan minyak goreng di Indonesia sudah kembali terpenuhi. Joko Widodo mengungkapkan kebutuhan nasional minyak goreng mencapai 194 ribu ton sebulan sementara pasokan dari produsen hanya 64 ribu ton. Namun setelah pelarangan ekspor pasokan minyak goreng dalam negeri mencapai 211 ribu ton sehingga telah memenuhi kebutuhan nasional. Untuk menjamin terus adanya pasokan minyak goreng, Joko Widodo juga meminta aparat penegak hukum menindak kasus mafia minyak goreng di Indonesia. Aparah hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat. Terima kasih telah menonton!